Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Tuhan selalu menyertai dan memberikan kekuatan baru bagi kami. Tanpa Tuhan tentulah kami tidak mampu berjalan sampai sejauh ini. Bapak pada pagi hari ini kami akan mulai hari ini dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan sendiri yang menolong dan membuat kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolonglah anak-anakmu yang penuh dengan keterbatasan ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara tema perenungan hikmat pagi hari ini adalah iklan yang hidup atas kebaikan Allah dan diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tema program hikmat panggi dalam minggu ini mengacu pada tema kebaktian minggu tidak pernah budar. Yang bertujuan mengajak kita setiap orang percaya mengerti bahwa panggilan hidup kita adalah bercahaya bagi dunia ini. Memahami bahwa terang Kristus sudah mengusir kegelapan dalam hidup kita. Sehingga kita mampu bercahaya di tengah dunia dan tidak pudar nyala kita. Tema tidak pernah pudar juga dapat dipahami demikian. Sepanjang hidup mengikut Tuhan Yesus Kristus, maka iman, pengharapan, kasih kepada Tuhan dan sesama, pandangan, dan nilai-nilai kekristenan, serta kesaksian hidup kita sebagai orang percaya janganlah mengendur. Janganlah kehilangan pengaruhnya di dalam segala situasi dan kondisi apapun. Mengapa? Sebab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 menyatakan bahwa kita adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besarnya yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak ibu saudara yang dicintai Tuhan, sebagaimana bangsa Israel dipilih untuk membawa pengenalan Tuhan kepada dunia, maka sekarang gerejanya dipanggil untuk menginformasikan dan membawa orang-orang berdosa datang kepadanya. Kita adalah gerasi yang terpilih, yang dengan sendirinya memancarkan kasih karunia Allah. Kita adalah bangsa yang kudus, yang dipisahkan untuk menjadi milik Allah. Kewarga negaraan kita di surga, filmi pasal 3 ayat 20, karena itu kita menaati hukum surga dan berusaha hidup berkenan kepadanya. Kita umat Allah yang istimewa, karena ia telah membeli kita dengan darah anaknya sendiri. Kisah para rasul pasal 20 ayat 28. Bapak ibu saudara yang dicintai Tuhan, semua hak istimewa ini mengandung satu tanggung jawab besar, menyatakan puji-pujian Allah terhadap dunia yang tersesat. Kita memberitakan, dapat juga diartikan menceritakan, mengiklankan. Karena dunia ini berada di dalam kegelapan, maka orang dunia tidak mengenal superioritas Allah. Tetapi mereka hendaknya melihat hal itu di dalam hidup kita. Setiap warga negara surgawi merupakan iklan yang hidup atas kebaikan Allah dan berkat-berkatnya. Hidup kita hendaknya memancarkan terangnya yang ajaib. Itulah sebabnya mengapa kesaksian hidup orang percaya jangan pernah budar. Memancarkan terang ilahi sama dengan tanggung jawab kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami diberikan kepercayaan yang besar. Ketika kami sudah meninggalkan kegelapan hidup, kegelapan dunia, kami adalah terang. Oleh karena itu, berikanlah kami kemampuan, berikanlah kami kuasa untuk terus hidup dalam terangmu. Sehingga kami bercahaya bagi dunia ini. Ketika ada pergumulan, ketika ada tantangan, kami tetap menjadi kesaksian yang baik. Karena kami adalah umat yang kudus, bangsa yang dipilih oleh Allah. Sehingga kehidupan kami memancarkan terang kasih setia Tuhan. Kami boleh menjadi iklan yang hidup, iklan yang bercahaya bagi keagungan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Sudari Kesia. Selamat pagi, Pak Utomo. Iya. Dalam perenungan kita ini, ternyata kita ini adalah iklan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana cara kita menjadi iklan yang efektif? Ya, Pak Utomo dan Jemaah Tuhan sekalian, terkadang hidup ini memang seperti kita sedang berada di etalase. Kita bisa dilihat, bisa diamati oleh semua orang. Oleh sebab itu, marilah dalam setiap pikiran, tindakan, perilaku, apapun yang ada dalam hidup kita ini, boleh mencerminkan Kristus dan boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi setiap orang yang melihatnya. Gaya hidup kita adalah kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Iya, benar. Terima kasih, Sudari Kesia. Terima kasih, Pak Utomo. Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa kita ini dilihat banyak orang. Biarlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sungguh mencerminkan kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga mereka tertarik, mereka juga boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih setia Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.